Sidang etik terhadap AKBP Jerry digelar sejak Jumat 9 September dengan menghadirkan tiga pelas saksi. Pimpinan Sidang Kombes Rahmat Pemuji menyatakan bahwa Jerry diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dari hasil Sidang Kode Etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercelah. Ia dianggap tidak profesional dalam menangani dua laporan polisi. Pertama, laporan polisi terkait pelecehan seksual pada Putri Condrawati. Dan kedua, laporan polisi terkait percobaan pembunuhan pada para dae. Jerry diduga memproses laporan pelecehan Putri hingga statusnya naik ke penyidikan. Namun, pada akhirnya laporan tersebut dihentikan penyidikannya oleh polisi. Selain dipecah, Jerry juga diberi sanksi administrasi yakni dikurung di tempat khusus di Mako Brimob. Sanksi kurungan itu telah dijalaninya selama 29 hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus hingga 9 September 2022. Dikutip dari wartakotalev.com, AKBP.